PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Pak Rian? Pak Rian? Pak Rian? Saya mutihan si Bapak sebentar ya? Rian di mana, Sus? Bapak di tempat yang aman. Bapak tenang aja. S-Suster siapa? Saya, Suster Lisa. Bapak ada di rumah sakit. Rumah sakit? Tapi Rian nggak sakit? Ini rumah sakit apa, Sus? Rumah sakit gila? Rumah sakit gila? Tapi Rian nggak gila, Sus? Nggak! Rian nggak gila! Lepaskan! Lepaskan! Rian nggak gila? Lepaskan! 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 Tentunya Anda sudah membaca persyaratan dan biayanya, kan? Iya, dan saya tahu kalau Rian sendiri punya dana yang cukup. Hmm... Oleh karena itu, saya minta izin dari dokter untuk bertemu Rian setiap bulannya, agar saya bisa mengurus keuangannya itu. Gimana dok? Itu tidak masalah bagi kami. Selama kedatangan Anda tidak mengganggu proses penyembuhan pasien Rian. Bersambung... Bejamkan matamu... Sejukkanlah hati... Bayangkan hadirku... Bisa saling menyayangi... Sisakanlah namaku Hilangkan dendammu Jadikan kau satu Bagian dari dirimu Hati sebuah mampu Selamanya Hilangkan maaf pengawamu Baru di dalam pelukannya Hilangkan maaf pengawamu Mudah-mudahan Romy mau bantuin nyari alamat Karian Dan saya mesti ketemu sama Karian Saya harus nyadarin dia Supaya gak terus-terusan dipengaruhi sama cewek brengsek itu Makasih Kamu anak kipat satu kan? Kenalin Aku Aigi Aku anak kipat tiga baru Aku pindahan dari Bali juga Oh pantesan aja Aku belum pernah liat kamu sebelumnya di sekolah ini Iya Ini hari pertama aku Aku Irna Aku udah tau kok Udah tau? Kau dari mana? Kamu kan populer Lagipula Kamu adenya pembalap motor itu kan? Hmm Iya sih Tapi Karian udah gak balapan motor lagi sekarang Aku tau beritanya Aku juga fans kakak kamu tau Oh ya? Berarti Kamu suka motor juga dong? Bentar Kalo aku udah punya duit banyak Aku bakal beli motor Terus Nanti anti-discuit Kayaknya gak enak deh kalo belum salaman Egi Irna Rian Vira pergi Vira jahat sama Rian Rian kamu jangan salah sangka Bukan Vira yang masukin Rian kesini Tapi Nia istri kamu Nia maksudnya? Nia datang waktu Rian lagi tidur Vira gak bisa berbuat apa-apa Nia pake bawa polisi lagi Nia kan masih berhak Untuk melakukan itu semua Karena Nia masih istri sah Rian Sedangkan Vira Vira kan bukan apa-apanya Rian Vira bukan keluarga Rian Jadi Vira gak berhak untuk Melarang Nia Tapi jangan khawatir Vira bisa ngebantu Rian keluar dari rumah sakit ini kok Vira ngeluarin Rian? Tapi gimana caranya? Tenang asal ada uang semuanya bisa diatur Uang? Vira perlu uang untuk nyogok staff klinik rumah sakit ini Gak apa-apa Rian uangnya banyak Tapi Rian harus sabar ya Karena kan semuanya perlu waktu Jadi sekarang Vira udah gak marah lagi kan sama Rian? Enggak Vira udah gak marah lagi kok sama Rian Lagipula Vira janji gak akan maksa Rian lagi untuk nikah dengan Vira Asal Rian percaya sama Vira Janji? Janji Oke Sekarang Vira perlu tanda tangan Rian disini Untuk ambil uang di bank? Bukan Untuk ambil kunci rumah baru kita Komar Rian Kamu lupa ya? Kita kan baru beli rumah Ya Eh, lu udah liat belum anak baru? Oke juga ya? Udah Tapi lu harus hati-hati sama dia, Ir Katanya sih dia pecandu narkoba Pecandu narkoba? Tau dari mana lu? Emang lu udah kenal lama sama dia? Ya enggak, tapi ada yang pernah kenal sama dia Katanya sih dia dikeluarin dari sekolah lamanya Terus dipindahin ke Jakarta Ya gara-gara terlibat narkotik Masa sih? Kalo menurut feeling gue Dia orangnya simpatik Terus mukanya juga muka baik-baik Gak ada tampak berandalan sama sekali Lo jangan salah dulu, Ir Lo tau kan papatah Serigala berbulu domba Di depannya keren, tapi di dalamnya Ambur adul Sampai saat ini Saya belum berhasil mendapatkan alamatnya Fira gak? Saya sudah tau, Rom Alamat mereka sekarang Mbak dapetnya mana? Rian sekarang sudah memiliki rumah baru Berkas-berkasnya dikirim ke rumah kami Sesuai dengan KTP Rian Ini berkasnya Rian melakukan ini Pasti atas dasar rezakan Fira Mbak Saya yakin sekali Saya sudah pasrah, Rom Sekalipun Ria ingin berpisah dari saya Saya ikhlas Asalkan Rian jangan jatuh ke tangan Fira Saya gak mau, Rom Rian ditipu oleh Fira Saya gak mau Iya Mbak, saya ngerti Mbak Tapi saya harap Mbak jangan putus asa Saya yakin sekali Rian itu sangat sayang sekali sama keluarganya Terutama sama Mbak Cinta Rian sekarang sudah hilang, Rom Hilang bersama semua ingatannya pada masa lalunya Selamat malam Sekarang waktunya makan malam Kamu kan dari siang gak makan Masa kamu gak lapar sih? Rian mau pulang Saya tahu Pasti kamu sudah kangen kan sama keluarganya kamu Makanya Kamu sekarang harus cepat sembuh Kalau kamu cepat sembuh Kamu bisa cepat ketemu sama keluarga Kamu disini jangan ngerasa sendiri dong Kan ada saya Saya mau kok jadi temen kamu Kamu Rian gak gila Rian gak gila Nama saya Suster Lisa Suster Lisa Suster Lisa Saya tahu Kamu pasti malu ya Punya temen judorawan Rian takut Rian takut Karena Suster Lisa Suster Lisa Mau jadi istri Rian juga Mau Kamu Saya janji Saya gak akan jadi istri kamu Saya gak akan minta dikawinin sama kamu Saya cuma mau jadi temen Atau jadi sahabat kamu Janji Janji Gak akan ikar janji Rian Rian Senang ngeliat Orang ketawa Bahagia Sama dong Saya juga senang kau ngeliat orang ketawa Bahagia Makanya sekarang kamu makan Kalau kamu gak makan Saya kan sedih Berapa harga rumah ini? Kalau harga rumah bukan masalah buat Rian Kamu tanya dong Berapa jumlah simpenannya Rian di bank? Emangnya kamu tahu? Bukan tahu aja Rian itu bener-bener tambak emas buat aku Aku tinggal minta tretangan Rian Terus langsung ke bank Ambil duit deh Ada tamu tuh? Kok ada tamu tuh? Dari mana? Ngapain kamu di rumah suami saya? Dari mana kalian tahu alamat saya ini? Ini bukan rumah kamu Fir Ini rumah suami saya Dimana Rian? Saya ingin bicara sama dia Rian gak ada Rian, bohong sama Fir Eh 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 Apa-apa nih? Mau saya laporin polisi lagi kamu? Ha? Belum puas? Mau ditahan polisi lagi? Belum kapok kamu? Eh Fir Kalo kamu gak mau ribut-ribut Kamu kestos saya dimana Rian? Barusan kamu bilang sama saya Kamu istrinya Rian Masa istri gak tahu dimana suaminya berada? Istri macam apaan kamu? Masa nanya sama saya sih? Kamunya asal kamu tahu aja ya Rian udah kasih saya surat kuasa atas rumah ini Bisa baca dong? Apa yang kamu lakukan sama Rian Fir? Kenapa sih kamu tega sama Rian? Apa salah kami berdua sama kamu sampai kamu tega menghancurkan kami? Rian sudah berada di dalam genggaman saya Apapun yang saya katakan Rian akan melakukannya Jadi kalau kalian berdua mau Rian selamat Lebih baik kalian nurut sama saya Jangan ganggu saya lagi Firat! 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 Baiklah Sudah Mbak Ayo Mbak saya ntar pulang Mbak Ayo Mbak saya ntar pulang Mbak Terima kasih Kok baunya gak kayak bunga? Kamu lagi pilek kali Makanya kamu gak bisa menyum harum bunga mawar ini Orang itu gila ya Masa rumput dibilang bunga? Hehehe Kok Pak Rian ngetawain sih? Kan kasihan Suster Kasian juga sama Rian Pak Rian kan gak gila? Pak Rian normal Tapi Kalau Rian normal Kenapa Rian Harus nginep disini? Sama orang-orang gila kayak dia Rian Ria Tante suapin ya Ria gak lapar Masa udah malam kayak gini Kamu masih belum lapar juga Ria mau nunggu mama pulang Nah Mungkin mama pulang Tante bukain pintu ya Mbak Mbak dari mana? Mbak Emang aku kayak perempuan ya? Kamu Sorry nih, ganggu gak? Enggak sih Tapi Aku dapet alamat kamu dari temen sekelas kamu Neta Oh Em Kamu Ada apa dateng kesini? Em Mau belajar bareng? Belajar? Iya Em Aku kan anak baru Terus aku banyak tinggal pelajaran gitu Kata temen-temen kamu pinter Bantuin aku ya? Ya udah Ayo masuk Saya jadinya takut pulang Rom Apa yang saya harus katakan Kalau Ria menanyakan papanya lagi Mbak gak boleh lari menghindari kenyataan Mbak Ria sekarang sudah merasa kehilangan papanya Jangan sampai juga dia merasa kehilangan ibunya Saya akan membantu Mbak semampu saya Dan saya juga akan terus berusaha untuk menemui Rian Terima kasih Rom Kalau gak ada kamu Mesti gak tau lagi Harus mengetolong sama siapa Rian sudah saya anggap seperti saudara sendiri Mbak Saya akan melakukan apa saja Untuk membantu Rian dan juga Mbak Kemana perginya Nia? Sudah malam begini kok belum pulang Mbak Mbak gak apa-apa? Enggak, gak apa-apa Saya cuma kesandung Mbak, waktu saya pulang dulu ya Iya, makasih ya Rom Nih, jadi kalau ini rumusnya ada di Mbak Ini maka, waktu di operasi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Mbak, abis dari mana? Mbak, abis ada urusan Ini teman sekolah kamu, Ir Iya Mbak, kenalin Hei Mia 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 Mama mau bicara Sebentar ya Mbak ke dalam dulu ya Iya Mbak Mbak Ma Mama belum tidur Bukan cuma Mama yang belum tidur Ria juga belum tidur Malah dia belum makan karena nunggu kamu Saya... Bukan kamu pergi, Mia Dari pagi sampai malam begini Padahal Ria sedang gak enak badan Kemana saja kamu pergi dengan Romi Ma... Nia... Mama tahu Romi itu teman dekat Rian Tapi dalam keadaan begini Tidak sepantasnya kamu terlalu akrab dengan laki-laki lain Termasuk ya Robi itu Apa kata orang nanti? Maksud Mama? Nia... Kamu sedang bermasalah dengan Ria Jadi Mama mohon Mama mohon, Nia Jangan kamu melibatkan diri lebih akrab dengan Romi Mama... Menuduh saya Mama bukan menuduh kamu, Nia Mama cuma ingin mengingatkan kamu sebelum terlambat Dan sebelum kamu terlanjur terlibat terlalu dalam dengan si Romi itu Masya Allah Kalau kamu masih menghargai Rian sebagai suami kamu Masih menghargai Mama Tolong... Mama mohon tolong pikirkan lagi nasihat Mama Mama sholat dulu Sejujurnya saya tidak melihat kelainan otak syaraf pada pasien Rian dok Tapi menurut catatan Pasien Rian mengalami amnesia yang cukup parah Ini dokumen lengkapnya, silahkan dilihat Dan juga ada bukti-bukti ketidakstabilan mental Mengganggu di tempat umum Dan tidak bisa mengendalikan diri Pasien dibawa kesini sebagai langkah pencegahan Supaya tidak mengganggu keluarganya Tapi kalau boleh saya sarankan dok Saya pernah mendapatkan kasus yang serupa seperti ini Amnesia yang sekarang ada pada diri pasien Rian Silahkan Kemana? Kemana aja? Kita punya waktu tiga jam buat jalan-jalan Pulang? Sebaiknya kita pergi ke tempat di mana Pak Rian seneng Saya tahu kenapa kamu goza ke sini Pasti kamu mantan pembalap motor, kan? Bukan Rian bukan mantan pembalap Rian pembalap Suster lihat Rian akan buktikan sama suster Kalau Rian masih bisa naik motor Iya, iya Bisa, bisa Doni Rian, ngapain di sini? Apa? Kamu ketemu Rian di sirkuit? Ini bahaya Fir Kalau Rian sampai keluar, dia akan curi kesempatan untuk ketemu keluarganya Kita mesti cari akal Supaya Rian dijaga ketat dan gak boleh keluar lagi dari klinik itu Terima kasih Terima kasih Maksud kamu pasien Rian bisa dikendalikan? Ya, saya yakin mengisolasi pasien Rian di klinik kurang tepat dok Sebaliknya, kita harus memberikan dia kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi Karena setahu saya amnesia yang diderita oleh pasien Rian Itu hanyalah menghilangkan sebagian dari pada memorinya Dan dia kembali ke anak kecil Saya yakin, dengan dia bersosialisasi Dia akan kembali menjadi pria seusianya Baiklah, saran kamu akan saya pertimbangkan Dan besok akan dibicarakan dengan team dokter kita Terima kasih banyak dok Kamu kenapa? Phillip Enggak, gak apa-apa Ini agak meriang aja Kok kamu kedinginan? Aku agak gak enak badan deh kayaknya Ya udah dah Loh, kok kita belok kanan sih Gi? Bukannya harusnya terus Sebentar ya nak, aku ada urusan sebentar 5 menit aja kok Abis ini, kamu aku langsung anterin pulang Tapi, sebenernya kita mau kemana sih? Sebentar kan? Orang itu temen kamu Gi Iya Yuk Halo Mau bicara dengan Nia? Dari mana ini? Oh Nia sedang istirahat Besok saja telepon lagi ya? Telepon buat saya ma Iya Telepon dari siapa? Kok gak dikasih ke saya? Dari Romy? Mama kira kamu sedang menemani Rhea Makanya Mama gak ganggu Nia Kamu harus lebih banyak memberi perhatian dan waktu untuk Rhea Kasian anak itu Ayo sayang, ganti bajunya yuk Udah waktu ditidur kan? Mama udah ketemu sama Papa lagi belum? Papa sekarang ada dimana Ma? Tinggal sama siapa? Sama Tante Jahat itu ya? Halo Rian Ini siapa? Rian kamu gak kenal suara saya lagi? Saya... Saya Romy Yan Romy? Romy? Romy Cepat kesini Datang temenin Rian Rian mau kenalin sama... Sama temen Rian namanya Lisa Iya 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 Tapi... Tapi sekarang udah malam Yan Gini aja ya Besok pagi Besok pagi saya pasti datang Yan Saya sampe panik nyari-nyari kamu Yan Tapi syukurlah akhirnya udah ketemu juga Romy... Romy... Kalau datang kesini Romy bawa motor Ya... Nanti... Nanti Rian mau kasih... Kasih lihat Lisa Motornya Romy Rian... Lisa... Lisa itu siapa? Lisa... Temen Rian Orangnya baik Baik banget Pasti... Bisa jadi temen Romy juga Eh oke... Bye... Romy... Rhea... Rhea ayo dong Rhea... Tadi kan mama udah janji... Kalo kamu udah bikin temen-temen kamu... Kamu langsung tepon mama... Nanti mama langsung jemput kamu... Yuk sayang yuk... Assalamualaikum... Saya mama ciup... Bye sayang... Bye... Mbak... Malian... Romy... Untung aja ketemu disini... Mbak kok gak balas telepon dari saya sih? Saya... Saya sibuk... Dan saya gak mau terlalu ngirapetin kamu terus-terusan dengan urusan saya dan Rian... Alah... Udah lah Mbak... Mbak... Saya punya berita bagus... Saya udah tau dimana Rian... Apa? Mbak... Kenapa saya tidak boleh menemui Rian? Eh... Bukan bukan... Bukan gak boleh Mbak... Tapi... Cuma sekedar untuk menjaga situasi aja... Maksud saya... Maksud kamu... Rian tidak mau ketemu dengan saya? Bukan... Bukan begitu Mbak... Saya mau liat reaksinya Rian dulu... Saya takut nanti... Rian panik begitu melihat Mbak... Mbak ngerti kan maksud saya? Nanti kalo moodnya Rian oke... Saya pasti akan panggil Mbak untuk masuk... Ya... Kedatangan istrinya itu cuma akan memperburuk emosi Rian Dok... Percaya deh sama saya... Tiap kali mendengar kata Nia aja... Rian udah ketakutan... Apalagi... Kalo Nia dateng... Rian itu bisa ngamuk dan histeris Dok... Tolong dong Dok... Jangan biarin istrinya lagi datang kesini... Kami telah mendapatkan beberapa informasi terbaru... Mengenai perkembangan pasien Rian... Perkembangan? Iya... Setelah kami menganalisa lebih lanjut... Kami tim dokter memutuskan untuk... Jadi Rian sudah boleh pergi dari sini? Iya... Tapi tetap Rian harus dibawa pengawasan pesiater ya... Ehm... Maaf... Maksudnya gimana Sus? Sus? Romy... Bukan Sus... Tapi Lisa... Iya... Panggil saja saya Lisa... Ehm... Maksud kamu... Rian sudah boleh pulang ke rumah ya? Iya... Tapi gimana ya? Rian kan belum punya rumah... Gak punya rumah... Siapa bilang kamu gak punya rumah? Kan kita punya rumah baru... Lupa ya? Vira senang deh Rian udah bisa pulang... Jadi kita bisa sama-sama lagi... Saya akan ikut mengawasi dan memonitor keadaannya Pak Rian selama dirumahnya Bu... Kamu? Iya... Karena saya ditugaskan jadi perawatnya... Pribadi Pak Rian selama Pak Rian... Di rumah... Jadi... Lisa tetap temenin Rian terus? Gak ngapisah sama Rian? Iya... Kan saya udah janji... Saya akan jadi teman kamu... Tapi... Rian gak mau tinggal satu rumah sama Vira... Mbak... Sorry menunggu lama... Rom... Rian mana Rom? Masih di dalam... Tapi besok dia udah boleh pulang rumah saya... Seharusnya kan Rian pulang ke rumah saya, Rom. Ya, masalahnya Rian pasti gak mau, Mbak. Iya, tapi kan... Mbak, gak apa-apa kok. Justru saya senang sekali bisa menampung Rian di rumah saya. Paling tidak kan dia udah gak tinggal sama Vira lagi. Iya kan? Tadi juga dokter memberikan kebebasan pada Rian. Dia terserah mau tinggal di mana. Lalu saya menawarkan diri untuk menerima Rian dan Lisa di rumah saya. Lisa? Lisa siapa? Lisa, itu suster yang akan merawat Rian selama dia terapi jalan. Saya lebih tahu siapa Rian. Suster kan baru kenal dia berapa hari. Kok suster yang nentuin sih? Tapi menurut pengalaman saya, Bu, saya cukup satu atau dua hari untuk mengenal bagaimana karakter daripada pasien tersebut. Suster Lisa benar. Suster Lisa adalah bukan jururawat biasa. Dia adalah sarjana psikologi yang sedang praktek kerja di klinik kami. Sarjana psikologi? Biarpun kamu sarjana, tapi bukan berarti kamu lebih kenal Rian daripada saya. Saya yang lebih tahu siapa Rian. Dan saya tetap tidak rela kalau Rian tinggal dengan temannya. Kan yang masukin Rian ke klinik ini saya. Berarti pulangin ke rumah saya dong. Tapi Pak Rian kan sudah cukup dewasa, Bu. Dia sudah bisa menentukan kemana dia harus tinggal. Tapi kan mentalnya nggak stabil. Ingatannya terganggu. Pak Rian ingatannya sama sekali tidak terganggu, Bu. Dia hanya menghilangkan sedikit daripada memorinya. Maka dari itu dia kembali seperti anak kecil. Tapi saya yakin dengan pengalaman dia, satu atau dua bulan dia bisa kembali normal. Ya seperti pria pada usianya. Duh, suster sok tahu deh. Bersek. Bisa-bisanya tuh suster nyijinin Rian pulang sama Romy lagi. Yang penting kan dia nggak pulang ke rumah keluarganya. Tapi Romy itu kan teman baiknya Nia. Iya juga sih. Saya masih perlu tari tangan Rian untuk ngambil uang di bank. Romy pasti ngalengin saya udah untuk ketemu sama Rian. Dia bakal ngejauhin saya dari Rian. Gimana dong? Yaudah tenang dulu, Fir. Semua juga ada jalan keluarnya. Dengar-dengar lu lagi dikasih lagi ya? Kata siapa? Alah, lu nggak usah mungkir deh. Ada yang lihat lu berdua kemarin. Lu jalankan sama dia? Hmm, ternyata mata-mata lu banyak juga ya. Ya, gue sih cuma mau ngingetin aja. Kalau si Egi tuh... Eh, nggak jadi deh. Orangnya udah nongol tuh. Yaudah, gue cepet dulu ya. Daaah. Daaah. Hei. Hei. Darma mau kemana? Hmm, enggak. Kenapa emangnya? Mau diajak jalan-jalan lagi? Enggak. Apa namanya? Besok kan ada ulan matematika. Aku minta ajarin dong. Mau nggak? Oke. Tapi aku nggak mau kalau kamu mampir dulu ke rumah temen kamu. Kayak semalam. Emangnya kenapa? Hmm, sebenarnya sih nggak apa-apa. Tapi, muka temen kamu itu loh nyeremin banget kayak preman. Aku jeritaku. Di rumah ini cuma ada dua kamar. Tapi saya bisa tidur di sofa ruang tamu kok. Eh, nggak perlu. Lalu, nanti kamu tidurnya di mana? Saya nggak tidur di sini. Tapi tiap hari saya akan datang ke sini untuk mengontrol keadaannya Pak Rian. Saya pikir kamu juga tinggal bersama kami. Hmm, besok Anda sudah bisa menyebut Pak Rian. Ini ada sedikit capatan dari saya. Terima kasih ya, Air. Buat hari ini. Mudah-mudahan besok ulangannya bisa ya. Amin. Kamu kenapa, Gi? Enggak. Enggak, nggak apa-apa kok, Ir. Yakin kamu bisa pulang? Apakah kamu bisa nyetir malam-malam kayak gini? Mendingan kamu di rumah dulu deh. Ntar aku bawain minum. Bisa kok. Aku bisa pulang. Ya, aku pulang dulu ya. Gi! Hati-hati ya! Handphone-nya ketinggalan. Untung aja belum pergi. Eh, Gi! 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 Tani, aku bisa percaya kalau kamu itu baik. Tapi ternyata omongan teman-temanku itu benar. Kamu itu anak bandel. Nih, besok-besok kamu harus cari guru private lain. Aku udah nggak mau lagi bantuin kamu. Nah. Kamu udah benar-benar ngecewain aku, Gi. Alhamdulillah. Jadi kamu sudah ketemu sama Rian? Belum, mah. Kamu kok nggak nemu Rian? Katanya kamu sudah tahu tempatnya. Saya perlu waktu, mah. Yang penting kan kita tahu keberadaan Rian di mana. Apa kamu nggak kangen sama Rian? Sepertinya kamu sudah nggak kepingin ya ketemu Rian lagi. Bukan, mah. Bukan saya... Bukan saya tidak ingin bertemu dengan Rian. Tapi... Rian yang belum siap untuk bertemu saya lagi. Belum siap bagaimana? Mah. Saya hanya minta pengertian dari Mama. Kalau saya... Saya melakukan ini semua demi Rian, mah. Bukannya saya tidak mau bertemu dan merawat Rian. Aneh. Korian malah dirawat oleh Romy. Mungkin Nian sudah benar-benar putus harapan. Sehingga dia sudah tidak mau lagi mengurus suaminya. Kira-kira siapa ya, Mah? Yang bawa Karin ke klinik psikiater? Mama juga nggak tahu. Nian nggak berterus terang sama Mama. Sepertinya... Ada yang dirahasiakan Nian terhadap Mama. Aneh. Mama juga merasakan begitu. Belakangan ini sikap Nian jadi berubah. Sejak kecelakaan Rian, kelihatannya dia semakin dekat dengan Romy. Mah. Mama jangan mikir yang bukan-bukan. Yang penting, sekarang kita harus lebih konsentrasi sama keadaannya ke Rian. Mama ini ibunya Rian, Ir. Mama sedih melihat perubahan sikap Nia. Dia seolah-olah sudah tidak mempedulikan Rian. Nggak mau berusaha mendekati Rian. Menemui Rian. Memujuknya. Udah deh, Mah. Yang penting besok kita datang dan jengukkan Rian. Sekarang udah malam. Mama istirahat, Gi. Jadi Rian nggak mau jadi temannya Vira lagi, nih. Masa Rian lupa? Dulu kan yang nolongin kamu dari Nia kan Vira. Sekarang kamu mau ninggalin Vira begitu aja. Emang kamu lebih percaya sama Romy daripada sama Vira? Iya. Soalnya Romy temannya Rian. Dan Romy baik. Romy nggak banyak permintaan kayak Vira. Dan Romy juga nggak galak. Kamu belum tahu sih siapa sebenarnya Romy. Tahu. Romy kan montrinya Rian. Dan dulu kalau Rian balapan, Romy yang selalu utak atik mesinnya. Pokoknya supaya jadi kenceng. Dan Rian jadi juara. Rian tuh utang budi sama Romy. Karena Romy baik sama Rian. Dan dia ngerti banyak soal motor. Itu benar. Tapi Rian tahu. Kalau Romy juga yang bikin celaka Rian. Gara-gara Romy kamu kecelakaan. Dia dibayar sama pembalap lain. Supaya kamu kalah. Supaya kamu kecelakaan. Tahu nggak? Nggak. Rian nggak percaya. Vira bohong. Romy temannya Rian kok. Terserah. Kalau nggak percaya, besok Vira bawain buktinya. Bukti apa? Ya bukti kalau kecelakaan kamu itu gara-gara kesalahan teknis. Itu tandanya kesalahannya Romy. Nggak payah kamu bongkar-bongkar klipingan, korang. Kita masih punya kesempatan sampai besok. Aku akan coba ngeyakinin Rian. Kalau gara-gara Romy, Rian kecelakaan. Aku pernah baca gitu di koran. Kalau kesalahannya gara-gara kesalahan teknis kecelakaan itu terjadi. Aku pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Ya kamu kan ada usahanya untuk bujuk Rian. Aku juga punya usaha sendiri. Oke? Dia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak mudah dedakan apa yang telah kau rasakan bila kau tak dapat mengerti. Terima kasih. Terima kasih.